Ya, ya gitu deh Gimana yang kamu harap sih? Semoga kedepannya bisa kayak gini lah Lebih feminin sedikit gitu Jadi gak terlalu tomboy-tomboy banget Tapi anaknya tetep ya Gak tomboy kayak mamah ya Gak, gak, gak Oke, kalau kita sip Kita menuju ke Kak Bini dan Kak Iwan Gimana? Dari mana dulu terserah? Mau dari make up dulu? Boleh make up dulu Kalau kesulitannya Dia gak banyak Kalau di make up Biasa gak biasa make up kan Jadi matanya Kedip-kedip mulu Pengaruh kan Tapi setelah aku pakai ini Sakit gak, gak nyaman Oke, oke Tapi benar menempel ya Benar menempel ya Kalau kan ganti ngomong sekarang Untungnya Mbak Suti itu Kulitnya bagus Karena kenyal Ternyata Jadi make up tuh gampangnya Oke, sip Lipsi-lipsi juga ya Dikasih juga ya Kasih dong Bang, Kak Semua nih Oke Habis Bukan 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 Gimana Dari pusakannya Yang dikenakan Mbak Suti Oke Yang kurang itu kan mempunyai Kelebihan dan kekurangan Nah sama halnya dengan Mbak Suti juga Mempunyai kelebihan dan kekurangan Saya melihat ada satu bagian Yang keren banget Dan indah banget Yang harus ditonjolkan Nah bagian itu ya Mungkin nanti kita lihat Tengah bareng Wah ini nih Ini penasaran pada ini Langsung aja kali ya Tapi Sebelumnya kita lihat dulu nih Ada proses ya Pembuatan Yaitu makeover Yang dilakukan oleh Kak Iwan dan juga Kak Bily Oke nah sekarang kita akan lihat Sebelum ya Sebelum di makeover Oke Ini dia Sisi 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 Oh kita lihat Masih dengan style Dipastikan tanpa pedang Iya Masih pakai jeans belen Oh Iya Ini suara banget deh Suara banget ya Oh Loh set Rambutnya diungguin Dengan Oh tampak samping Jamnya sporty Oke Set Rantai Tangan kanan Jam sporty Tangan kiri nya Jual rantai Gimana nih padan ini Ini Gitu-gitu kita akan Menanggir kembali Mbak Sisi Karno Kita lihat Akhir makeover Yang dilakukan oleh Kak Iwan dan juga Kak Bily Oke Kira-kira Kita buka Buka sedih lah Buka sedih lah Set Kira-kira 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 Terima kasih.